Ijab kobul atau akan nikah pada hakikatnya merupakan janji Janji yang agung, janji yang suci yang ditujukan kepada yang maha agung Maka ketika janji ini diujabkan harus ditepati oleh karena besok akan dimintai pertanggung jawabannya Secara lafal, secara bahasa Ijab kobul ini terutama bagi calon mempelai laki-laki, calon suami sangat sederhana Hanya mengucapkan satri manikah dan kawainya atau kobiltu dalam bahasa Arab Namun dibalik kesederhanan ini mengandung pengertian tanggung jawab yang sangat besar Ketika calon suami sudah mengucapkan satri manikah dan kawainya Berarti siap menerima limpahan tanggung jawab Dengan niat beribadah kepada Allah SWT dalam siap kobul atau peringkatan ini mudah-mudahan Allah SWT berkenan untuk memudahkan segala urusan panjangan berdua Kemudian membukakan pintu fitur rezeki untuk keduanya Insya Allah nanti dikarunai keturunan yang soleh dan solehah Dan mudah-mudahan dijadikannya keluarga yang aman, yang tentram Sakinah mawanda, warahmahallahumma, amin Terima kasih saya nikahkan dan saya kawirkan Aisyah Endriyani putri Bapak Asur Endriyani dengan mali ayat kandungnya yang telah mewakilkan kewaliannya pada saya dengan maskawin seperangkat alat sholat tunai saya terima nikah dan kawirnya Aisyah Endriyani dan kawirnya memperolek dan kawirnya akan memperolek untuk memperolek dan kawirnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!